Halo teman-teman Jakarta Hobi semua, balik lagi dengan saya Obedi, channel Jakarta Hobi pastinya ya. Kali ini saya akan seperti biasa meng-review satu buah Traxxas, ini adalah Traxxas Slash 4x4 Ultimate 1x10 ya. Ya kalau pabrikan Traxxas itu dia ada 2 versi teman-teman yang Slash-nya, yang pertama Slash 4x4 Ultimate dan yang kedua Slash 4x4 biasa. Jadi apa perbedaannya Slash 4x4 dan Ultimate-nya teman-teman? Dari kotaknya tersendiri dia sudah dijelaskan perbedaannya, nah disini teman-teman. Yang pertama mulai dari Gear Differential-nya ya, apa beda ini saya kurang tahu, tentunya disini tertulis Center Differential Gear-nya. Dan yang kedua itu Aluminium C-Hub ya. Kalau C-Hub dari Slash 4x4 yang biasa, dia belum Aluminium teman-teman, dia jadi masih plastik gitu ya, masih plastik biasa. Dan berikutnya disini ada perbedaan dari Knuckle-nya, Knuckle-nya juga sudah Aluminium besi. Dan yang keempat, dia perbedaannya Aluminium wheel nut-nya, Murroda kita bilang ya, dia masih besi hitam biasa kalau di Slash 4x4. Tapi kalau di Ultimate, dia sudah biru Aluminium seperti ini teman-teman. Dan shock-nya dia lebih keras tapi lembut, keras tapi lembut dia maksudnya ini untuk menjaga kestabilan RC-nya pada saat melewati jalan yang bergelombang gitu teman-teman. Dan yang paling terakhir ini, band dan juga Front and Rear Swiber. Fungsi dari Swiber ini untuk menjaga kestabilan pada saat dia mendarat ataupun melakukan lompatan jumping gitu ya. Jadi mendaratnya itu lebih stabil teman-teman. Oke, disini keunggulan Traxxas Slash 4x4 Ultimate teman-teman bisa lihat sendiri ya. Yang pastinya dia sudah TSM, ini saya balik, TSM dan juga ada Onboard Audio System. Jadi ini RC ada efek soundnya teman-teman, ada suara gitu, suara seperti mobil asli teman-teman, seperti teman-teman ketahui ya. Dan dilengkapi dengan TKI Remote sudah termasuk Bluetooth-nya, seperti ini, sudah termasuk link Bluetooth, Traxxas Link. Jadi teman-teman hanya perlu mendownload aplikasinya saja melalui buku-buku petunjuk. Tinggal ikuti saja teman-teman dari buku-buku petunjuknya ya. Perangkat elektroniknya seperti ini ya, Pelineon dari originalet Traxxas. Dan Low CG Satsis-nya seperti ini kecepatannya hingga 60 MPH atau 100 KPH ya. Oke, langsung saja saya unboxing untuk melihat daleman atau jerawannya. Jadi buat teman-teman yang belum bergabung di channel Jakarta Hobi, jangan lupa subscribe dong, subscribe channel ini terus. Ajak teman-teman lain yang belum mengenal apa itu RC, apa itu RC positif, yaitu adalah bermain RC kelas hobi seperti ini adalah salah satu RC hobi positif teman-teman. Oke, dan buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak, terus dukung dan support channel ini terus, terus berikan komentar yang positif. Jangan lupa subscribe-nya, oke ya. Di sini saya akan keluarkan unitnya, dan yang kelihatan pertama itu adalah remote-nya teman-teman seperti ini. Inilah transmitter-nya tadi, PKI. Dia sudah termasuk link Bluetooth-nya. Saya letak sini dulu, dan saya akan keluarkan unitnya. Nah, di sini ada plastik penutup bodinya ya. Dan juga ada buku petunjuk. Ada juga beberapa varian tools-nya, atau untuk mengotak-atik RC tersebut ya. Di sini ada juga gear cadangannya, ada juga decals, buku petunjuk. Stickernya ini cakep loh. Stickernya ini cakep, ini adalah pabrikan dari Traxas ya. Manual book dari Traxas. Di sini saya letak sini dulu. Ini unitnya apa lagi? Apakah dia sudah termasuk baterai atau belum? Nah, ini dia saya singkirkan dulu ya. Kalau buku petunjuknya sudah bisa lah saya singkirkan dulu ya. Oke. Nah, ini dia bentuk dari Traxas 4x4 slash ultimate, teman-teman. Sangat garang ya. Ini kalau untuk tipe mobilnya, ini kita bilang adalah short coast. Short coast. Dia main di gurun pasir. Ya, basicnya adalah kecepatan. Power full speed, teman-teman. Seperti ini. Saya buka dulu ya bodinya. Nah, di balik bodi ini, teman-teman. Di sini ada tadi efek sound-nya. Audio system-nya, teman-teman. Seperti ini. Jadi, dia memakai dual speaker ya. Di depan dan di belakang. Ini suaranya sangat full bass ya. Saya lihat videonya di YouTube lain. Itu suaranya sangat ngebass lah. Sangat kuat gitu, teman-teman. Nanti saya akan coba. Dan, ternyata di sini dia belum termaksud baterai, teman-teman. Jadi, buat teman-teman yang ingin beli RC ini, jangan lupa sekalian beli baterai dan chargernya. Itu nanti kita sarankan kok pakai baterai apa aja. Atau charger apa aja ya. Kalau untuk pengetesan kali ini, di video saya kali ini, teman-teman. Saya akan mengetesnya dengan baterai yang kecil. Baterai yang kecil, yang mAh-nya kecil. Itu 2200 mAh saya tes. Yang pastinya dia 11,1 volt ya. Atau 3 sel. Jadi, ESC atau perangkat elektronik dari RC Slash 4x4 Ultimate ini. Dia membutuhkan 11,1 volt, teman-teman. Saran saya sih, mAh-nya jangan 2200. Karena ini saya hanya contoh untuk pengetesannya saja, teman-teman. Saran saya di 5000-an ke atas. 5500. Atau 6000 juga bisa. Yang penting voltasenya itu yang tadi ya. 11,1 volt, teman-teman. Dan, di sini adalah perangkat dari receiver audio systemnya tadi. Ini adalah perangkat dari audio systemnya. Dia suaranya bisa dikecilin, dibesarin juga bisa. Di sini diatur dari sini, teman-teman. Kotak hitam di depan ini. Ini adalah receiver waterproof dan TSM-nya dari Traxxas Slash ini, teman-teman. Di sini. Ini semua perangkat elektroniknya sudah tahan air. Atau kita bilang waterproof, teman-teman. Jadi, kalau ada genangan air atau terendam di air, teman-teman gak usah takut, gak usah ragu. Yang penting konektor baterainya itu sudah aman. Dia tidak akan konslet atau terbakar itu tidak akan ya, teman-teman. Dan, dari yang pertama, dari bagian depan kita ulas. Ini soknya tadi, yang katanya lembut. Dan memakai sway bar di depannya. Seperti ini, teman-teman ya. Memakai sway bar. Sway bar. Dia memakai sway bar original Traxxas 2075 kodenya, teman-teman ya. Saya kurang tahu itu berapa kilonya. Yang pasti ini original Traxxas. Dan, pastinya sudah tahan air itu sway bar. Fungsi dari sway bar tadi itu seperti ini, teman-teman. Saya banting ya. Jadi, dia tetap stabil, dia jatuhnya. Tetap stabil. Rata bunyinya bek gitu ya. Seperti itu. Oke. Sekarang akan kita bahas lagi. Masuk ke knuckle yang besinya tadi. Ini dia. Yang membedakan ultimate dengan yang biasa. Kalau ultimate ini, knuckle dan shihabnya sudah besi, teman-teman. Seperti ini. Ini kanan, kiri, depan, belakang ya. Ini kanan. Kita lihat kirinya. Ini kiri, besi. Dan depan, belakangnya kelihatan ya. Knuckle-nya juga sudah besi, teman-teman. Oke. Masuk ke bagian chassis atau transmission shaft-nya. Transmission shaft penghubung 4x4 antara roda depan dan roda belakang. Dia sudah pasti besi, seperti ini. Sudah besi, teman-teman. Seperti ini ya. Ini namanya transmission shaft. Dia lah yang menghubungkan antara roda depan ke roda belakang. Sehingga dia 4x4. Seperti ini. Chasis-nya terdiri dari ini, teman-teman ya. Plastik karbon serat. Yang sangat baik kualitasnya. Jadi, daripada yang aluminium, teman-teman ya. Saya lebih tertarik dengan chassis yang plastik karbon serat seperti ini. Karena dia tidak mudah bengkok. Atau apalagi patah, teman-teman. Yang jauh dari kata patah, teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian elektroniknya. Seperti ini. Dia memakai motor dan ESC dari original led raksas ya. Pelineon yang PXL 3 cell. Jadi, ESC-nya ini membutuhkan 3 cell. Dan, kita lanjut ke bagian belakang. Sama, dia memakai bagian kenakel yang besi. Kenakel yang besi, swibarnya juga ada di belakang. Karena di kotaknya tadi dijelaskan spesifikasinya, swibarnya front and rear, teman-teman ya. Oke, langsung saya tes hidup lah. Saya sudah nggak sabar. Ingin dengar suaranya itu lho, audionya ya. Seperti ini. Pertama, kita masukkan dulu baterainya yang 11,1V. Nah, jadi untuk mengetahui ini jenisnya apa buat teman-teman yang kelewatan videonya ya. Ini adalah traksasless 4x4, 1x10 yang versi ultimate-nya. Versi tertinggi dari slash ya, teman-teman. Sini saya colokkan. Sini saya pakai converter ya, atau penghubung. Oke. Kita isi baterai remote. Baterai remote menggunakan 4 buah baterai AA ya. 4 buah baterai AA. Saya isi baterainya. Oke, yang perlu dihidupkan pertama adalah remote-nya. Atau transmitter-nya seperti ini. Lalu, kemudian kita hidupkan mobilnya. Oh, saya lupa. Kita pasang dulu soket dari sistem audionya ya. Nah, kalau sudah terpasang, lanjut untuk menghidupkan ESC-nya mobilnya. Seperti ini, teman-teman. Gimana cara menghidupkan efek sound-nya atau suara mesin-nya, teman-teman? Pertama, pastikan mobil dan remote-nya sudah terkoneksi seperti ini. Ini kan sudah terkoneksi. Tinggal saya pasang body clip-nya. Oke, body clip sudah terpasang. Saya kunci dulu ya. Nah, kalau sudah terpasang, cara menghidupkannya, menghidupkan suaranya, teman-teman bisa tarik trotel sekali sambil diangkat mobilnya seperti ini. Nah, cara matikannya, teman-teman. Dia kalau tidak ada maju-mundur selama 15 detik, dia akan mati otomatis sendiri. Nah, cara menghidupkannya kembali. Sama seperti tadi, tekan saja gasnya. Terima kasih telah menonton! Nah, dia akan mati sendiri, teman-teman ya. Selama 15 detik tanpa digas, maju ataupun mundur. Jadi, buat teman-teman yang penasaran gimana dari aksi-aksi Traksa Slash 4K4 Ultimate ini, saya akan menyajikannya di akhir video. Jangan skip video ini, jangan beranjak dulu dari video ini. Jadi, buat teman-teman yang belum subscribe channel Jakarta Hobi, jangan lupa subscribe-nya. Jangan lupa dukung dan support channel ini terus. Subscribe ya, karena kemarin kita sudah mengadakan giveaway. Tinggal pengumuman saja yang belum saya lakukan. Karena tanggung subscriber kita belum 70k, teman-teman. Oke? Dan untuk mengetahui harga RC dari Traksa Slash Ultimate ini, teman-teman, Slash yang 4x4, teman-teman bisa kunjungi online shop kita dengan cara klik link yang ada di kolom deskripsi kita di video kali ini. Di situ, teman-teman, klik link tersebut, langsung diarahkan ke online shop kita yang menjual Slash Ultimate ini, teman-teman. Jangan lupa ya. Harganya langsung saja cek di online shop kita, oke? Terima kasih untuk video kali ini, teman-teman. Terima kasih yang sudah subscribe. Jangan lupa ajak teman-teman lain untuk bergabung di channel Jakarta Hobi. Dan saya ucapkan terima kasih banyak. Jangan kemana-mana. Di akhir video saya akan menyajikan video aksi dari Traksa Slash 4x4 Ultimate di Jakarta Hobi. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.